Intro Rabu 23 Maret 2022 Dewan Perwakilan Cabang Robitoh Alawiah Jakarta Timur melaksanakan musyawarah akbar yang dihadiri oleh semua pengurus DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur hingga pengurus DPP Robitoh Alawiah Musyawarah cabang ini dihadiri juga oleh Ketua Umum DPP Robitoh Alawiah Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asegaf Musyawarah ini dilaksanakan dengan laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur masa khidmat 2020-2022 Semua divisi bidang kepengurusan melaporkan hasil kerja satu persatu kepada Ketua Umum DPP Robitoh Alawiah Ketua Kepengurusan DPC Robitoh Alawiah Jakarta Timur sebelumnya dipimpin oleh Habib Husin Alhamid Di musyawarah cabang kali ini memilih Ketua yang baru dengan terpilihnya Habib Abdullah Bin Zaid Bin Syahab Harapan kita DPC Jakarta Timur Insya Allah lebih meningkatkan kualitas prestasinya di dalam berkhidmat kepada Alawiah Insya Allah Alhamdulillah Nampaknya para pemuda sangat bersama semangat enerjik dan Insya Allah akan bisa lebih daripada yang kita harapkan lebih berkhidmat Insya Allah Insya Allah untuk ke depan program-program yang akan kita jalankan yaitu yang pastinya meneruskan daripada kepengurusan yang sebelumnya sebab itu sudah cukup sangat baik sekali dan kita hanya bisa untuk mengembangkan dan menyempurnakan kembali dari program-program tersebut dan Insya Allah mudah-mudahan ada tambahan-tambahan lagi program yang menjadi kemaslahatan untuk kesejahteraan para Alawian Insya Allah Alhamdulillah hari ini sesuai dengan amanat ADRT kami berhasil melaksanakan acara tersebut dan Alhamdulillah telah terpilih secara sah dan meningkat Habib Abdullah Minzid Min Syahab sebagai ketua DPC Arabi Ta'alawiyah untuk periode 2022 dan sampai 2027 Nabawi TV melaporkan Terima kasih telah menonton!